Oke JBL masih balik lagi di PB Ina dan kita masih ngebahas seputar Thailand Master Nah selain ganda putra kemarin ada juga ganda putri yang masuk di semifinal Ada Ana sama Tiwi jadi bisa dibilang gantian ya kalau kemarin ada Ripka sama Lani perwakilan di semifinal Sekarang Ana sama Tiwi nah kalau menurut lu dulu deh Lek maksudnya dengan hasil yang didapat di dua turnamen Apa udah mulai ada peningkatan nih untuk di sektor ganda putri ya udah mulai mendekati belum ke seniornya nih Mendekati maksudnya ya perlu waktu ya masih perlu waktu tapi paling enggak ini ada hasil yang cukup bagus Dari Indonesia Master 500 di 300 kemarin Ana Tiwi juga masuk dan kalahnya juga sama pemain yang Maksudnya emang levelnya bagus gitu loh pemain The Siblings ini kan dia pernah main Final Super Series Pernah ya bisa bersaing di atas lah dan Ana Tiwi juga kalahnya pun fight gitu nggak yang kalah 2-1 jauh gitu Tapi ya dengan kayak gini dan yang lainnya pun kan juga kayak ada Feby sama Feby partner siapa tuh yang satunya lagi juga masuk quarter Jadi ada regenerasi yang ada progres ya gitu jadi jadi ya menyenangkan lihat gitu semoga Kedepannya ada di Super 300 tapi lah nggak apa-apa walaupun baru sampai semi baru sampai semi paling nggak ya masuk terus kan lama-lama bisa tembus juga harus Ya kalau kita lihat di Thailand ini kan sebagai tuan rumah dia juga mendominasi ya ada empat sektor yang masuk di final loh Kita juga berharap kan kalau kita tuan rumah kita juga punya wakil yang sebegitu banyak ya di partai final Nah tapi kalau kita ngomong The Siblings tadi Nah mau nanya ke Ciu nih Cik mereka ini sapu bersih loh semua ganda putri Indonesia itu kalah sama mereka Apa sih yang jadi kelebihan dari pasangan ini bisa bener-bener stabil gitu sapu bersih semua pasangan kita Iya kalau I'm Sharp bersaudara ini aku lihat sebenernya dengan Jokhol Panrawinda udah Udah lembang ya udah deket Cuma kalau dibilang dia setelah dari titik itu dia naik banget juga nggak dia juga naik turun sama aja deh Tapi di Thailand Master ini emang gila menurutku permainannya Ketinggalan terus udah maksudnya kadang dia mimpin disusul terus ketinggalan nyusul Kemarin lawan China yang muda tuh di final juga gitu nggak gampang mau menang ya Tapi bisa fight all the way terus end up nya mereka yang menang Padahal 20 dulu China nya udah berapa kali championship point dia juga nggak bisa ngabisin gitu ya Jadi kalau lihat di Thailand tekad-tekad ya dari tuan rumah mereka sebagai tuan rumah tuh menurutku unbelievable sih Maksudnya biasanya M-Shark main di negara lain aku nggak pernah lihat sebegitunya Kayak dia main di Jadi ini kayak Leo Daniel ya sih waktu lagi ini Tapi kalau bicara overall average dia juga prestasinya nggak naik secepat itu Naik waktu nyusul Jokhol Panrawinda tapi setelah disitu dia juga Jalan di tempat juga Oh iya menurutku ya agak stagnan gitu ya Tapi dari sini menang ini ini bisa modal lagi lihat posturnya lihat mainnya kemarin tenaganya Bener itu wah aku bilang ini bisa bahaya lagi nih mungkin dia ada persiapan khusus atau gimana ya Sampai dengan Thailand Master ini tapi penampilan disini oke Let's see I'm start with Saudara Ya kalau lihat memang kalau untuk Ganda Putri tenaga itu Wah sangat-sangat berpengaruh ya Fisik ya modal bener Ibarat kalau kita itu tekniknya nggak terlalu yang bagus banget Tapi kalau kita kuat kita punya power nah itu udah sangat-sangat diuntungkan kan untuk di sektor ini Ya itulah siapa tuh? Thanos Oh iya pasangan China ya Ci ya Itu kayak tenaga cowok ya bisa dibilang ya Gue pernah bilang nih kayaknya ini pasangan si Blix ini bakal bisa nyodok-nyodok pas yang final super series kalau nggak salah Karena ya itu punya tenaga Punya tenaga terus cara mainnya tuh dia rotasinya tuh udah semut gitu gitu Jadi ya bakal bisa jadi salah satu Ganda Putri yang bisa-bisalah di papan-papan atas gitu Tapi Dan anu ya Enjoy gitu kalau main tuh aku lihat gitu Padahal adik kakak loh biasanya sama berantem Oh itu dia maksud gue ya ini kok bisa oke ya Berarti dia bisa apa ya Nurunin egonya masing-masing Iya Karena nggak gampang Oh nggak gampang Iya bener nggak gampang Karena pernah ngerasain juga kalau partneran sama saudara tuh bisa nggak tegur-teguran tuh di lapangan Betul Karena ada egonya sendiri-sendiri Kemarin tuh nontakan tuh yang malah banyak bikin salah ya Tapi aku lihat benya apanya tuh oke loh Maksudnya Ya dia bisa lah sama-sama merasa oke tanggung jawab bareng-bareng Ya nggak 50-50% Mungkin ada ibu bapaknya takut Ah itu dia Iya Dia takut loh Awas lu ya berdua lu ya berantem gitu ya Iya lu berantem pulang kunciin gitu Masuk WSM masih jaman ya Nah tapi kalau kita ngomongin Thailand nggak lengkap nih Kalau ngomong akhirnya ada ganda campuran yang masuk di semifinal Setelah sekian lama gitu akhirnya ada juga Sobat Weekend untuk ganda campuran Dimana kemarin Rehan akhirnya berhasil revans sama pasangan Denmark dan jauh Ya berarti polanya udah sesuai ya lah ya Berarti nonton Ya polanya sudah sesuai Terus juga ngalahin pasangan dari Malaysia Bosun Hoat Sefon Terus ngalahin Dejan Gloria juga Perang saudara Akhirnya dimenangkan oleh Rehan sama Lisa Tapi memang harus kalah dari lagi-lagi tuan rumah nih Popor sama Decapol Nah apa sih yang harus dilakukan sama Rehan sama Lisa supaya Kita bukan bilang juara dulu deh Bisa naik kelas dulu deh Biar maksudnya nggak terlalu jauh gapnya sama pemain-pemain papan atas Kalau dilihat pas semi lawan Decapol Tenaga sih Kelihatan banget Apalagi dengan shuttlecock berat ya Dia main tuh cape terus tuh lawan Dari nama pertama capek memang Dejan kan fight banget gitu Sampai jus-jusan di sekedua Kalau itu ada gengsinya Karena kan gengsinya lebih ada tuh disitu Iya itu kan juga menguras tenaga tuh kan Pas di semi tuh Gak matiin gitu Harus berkali-kali Berkali-kali Sekali sana yang nyerang Langsung mati Sekali sana yang nyerang Langsung mati Padahal Ya sebelum-sebelumnya kan juga pernah main ketemu ini kan juga fight gitu kan Jadi ngelawan Tapi kemarin Ya mungkin karena Tenaga tenangannya abis menurut gue Bukan secara pola main ya Pola main Ya udah nggak yang kayak seperti Indonesia Master gitu mainnya Lebih ke Rehan Lisa yang sebelumnya Iya yang seharusnya Gak seharusnya Iya Tapi Udah nggak ada tenaga Jadinya nggak matiin Berkali-kali loh Rehan nyemes Dibanting gitu Dengangkat Sekali aja si Decapol nyerang Langsung tembus Langsung tembus gitu Jadi kurang efisien juga ya Kalau dari tenaga kalah memang kurang efisien Apalagi untuk cowok di belakang Nah kalau kita lihat kan Tadi kita juga ngebahasih bahwa Si Popor sama Decapol ini mundur nih kemarin di Indonesia Master Untuk persiapan di Thailand Apa sih yang bisa bikin mereka sekonsisten itu Ci Maksudnya mereka naik lagi nih sekarang ke podium Kemarin kan sempat juara Terus sekarang bisa naik lagi Apa sih yang jadi apa ya Titik balik dari pasangan Thailand ini Iya kalau aku lihat Rehan Lisa udah happy ngeliat dia balik ke formnya Itu juga signifikan loh Maksudnya pelajaran yang sangat bagus diambil Rehan Lisa setelah Indonesia Master Ngalahin Denmark juga street game Terus kesininya juga oke Tapi yang aku lihat memang tenaga serangan dari Pecapol Satu Kedua Senji Wei Itu kayak memang dia berdua ini agak nakutin sih Maksudnya Tahan lagi Secara kekuatan itu dan kecepatan itu Memang menurutku di atas rata-rata Yang lain tuh masih agak ada slow nya ya Kalau ini kalau udah nyerang Duh ilah ngeri gitu ya Kita yang lihat dari layar kaca aja Waduh dia kalau udah popornya bisa bikin serang Bisa dapet serangan Itu bahaya Enggak buat Rehan Lisa Buat semua pasangan juga ini Cuma masalahnya Decapol Sapsiri Memang usia ya Udah agak Terutama Terutama ceweknya Ada 31 kalau gak salah gitu ya Nah ini memang Rehan Lisa harus bisa ngatasi itu bagaimana Kalau bener kata Andre Kalau dia udah game pertama rame loh Game pertama masih ngelawan Game kedua lah ya udah jauh gitu Kalau udah ngangkat ditembus Perlu lebih kuat Ya cowok mau harus covernya lebih banyak sih Kalau aku lihat Rehan tuh udah jauh lebih slim sekarang Udah jauh lebih fit gitu Nah ini harus ditingkatin gimana Karena musuh yang dua pasang itu Kalau kita bener-bener gak rapet Gak tahan Gak bisa nyerang balik ya Memang gak gampang loh Tapi kan kalau kita lihat dari pasangan Kayak kore aja Cik Seo ya Sebenernya dia juga gak punya power yang gede banget Dia gak bisa sekali mati Tapi kok bisa Maksudnya Dia tetep ada di level situ Ci Tetep ada di big 4 Nah Apa yang harus dipetik sama Rehan Lisa dari mereka Karena kan kalau lihat postur kurang lebih sama Tapi Seo jangkauan Iya lebih tinggi Dan dia ngelariin si Tetepon Ini bisa ya Maksudnya Tetepon gak bisa dapet bola smash yang seluluasa itu Kalau aku lihatnya bisa Nge-gearingnya tuh bagus ya Belum itu partnernya Cahaya itu juga nge-set bolanya udah bagus Kalau Cahaya memang pintar Iya Cahaya memang pintar di lini depan Nah itu Itu ya Itu lebih Ini lagi kali ya Lebih jadi poin utama ya Buat ceweknya ya Cuma memang ya Secara serangan juga harus lebih Mantep lagi sih harusnya ke depannya Tahan Karena kalau mau di Kenceng kayak De Capo udah gak mungkin Tapi paling gak tahan gitu Sampai Secara nyerang Secara defense Kan gak harus kencang terus Tapi lu gimana sih balikannya gitu Ulet juga soalnya Iya Polsup Siri itu Gak gampang Gak gampang Jarang mati sendiri ya Ci ya Kemarin tuh final juga udah jatoh-jatoh ya Udah mau rubber Iya kan Tapi gak jadi ya Iya Itu kelemahannya Tang Je Awutnya bisa jauh-jauh Kayak gitu Iya Oh Jiwa muda gitu kali ya Dari dulu cuma awut Iya karena ini masih muda juga kan Jadi masih jiwa muda Iya bener bener Gue 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 bahwa dia Awutnya bisa jauh-jauh Sesegi-segini awutnya Itu mungkin karena tenaganya masih berlebih ya Saudara-saudara Oke kalau kita bahas lagi di final Tunggal Putri Ada akhirnya Ayah Hori naik ke podium Tapi yang kita lihat lagi bahwa Ada tunggal pelapis lagi dari Thailand Supanida KT Tong yang bisa sampai ke babaku final Nah seberapa jauh sih sebenernya pelapis-pelapis kita yang usianya sama Kayaknya kok agak tertinggal gitu ya sama Thailand Supanida kan gak mudah banget deh Itu paling seumuran Grego kali ya Pelapis kita kan juga kalau dibilang gak mudah-mudah banget Ya tapi mungkin jam terbangnya juga Supanida lebih banyak ketimbang Esther Itu karena gue taunya masih gue main dia udah main loh Jadi emang udah cukup lama gitu Ya kalau Ayah jaman kita banget Kalau Ayah udah lama memang Ya 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 Kalau aku lihat Thailand kan rajin ya ngirim pertandingan Poin penting itu Ci Banyak banget pertandingan Kun Lafut dah Kita masih inget ya sama Bobby aja tuh dulu Masih menang Bobby Barengan ya barengan berangkat-berangkat Tapi dia kan dinaikin ke senior mainin ke senior gitu lebih banyak ya Bukan berarti kalau dikirim terus juga akan menang si Dep gitu Tapi kalau dibandingin ke kita Kita tuh minim ya pengalaman tuh masih minim lah Dibandingin jam terbangnya Si Thailand ini emang gila Thailand deh Kalau memberangkatin atlet ya kuliah tuh paling All out gitu Ci Paling banyak dan paling sering Nah mungkin kita gak harus begitu Tapi ya gimana strategi ya Di umur berapa harus berangkat kemana Supaya dia juga pede Supaya dia juga dapat pengalaman Ini rally point Pengalaman malah menjadi satu hal yang Paling krusial diantara yang lain Kalau dulu kan fisik paling penting Kalau pindah bola Menggeh dah tuh Kalau gak punya yang prima gitu ya Tapi kalau sekarang beda lagi loh Karena jam terbang dan dia kan Situasi stres di pertandingan itu Enggak didapet dari latihan menurutku loh Kalau rally point Jadi dia harus tahan berangkat beberapa negara Turnamen padat harus gitu kan Terus di tiap negara dia harus konsisten Gimana caranya Kalau gak ada pengalaman bertanding yang Yang lebih lah Untuk anak-anak kita ya Gitu sih Ya mungkin juaranya Belum lah memang harus Proses Menabur Baru bisa Menuai Menuai Dan pemain-pemain Thailand Terutama cewe ya Itu kuat-kuat loh Ya lihat deh Racanok Maksudnya secara tenaga tuh Ada Busanan Pompawai Busanan Dulu ada Ponte pada Jindapol Maksudnya memang mereka punya power semuanya Sapsire dulu main tunggal Posturnya juga Pada oke gitu Yang ganda-ganda itu yang The Siblings punya Jongwo Riawinda Secara fisik tuh memang kuat gitu Jadi pemain kita ya harus At least secara teknik kita lebih bagus Tinggal kuat gak gitu Kuat secara fisik dan mental Ya kalau mental kan By experience ya Tapi secara fisik yang Ya emang harus ditingkatin gitu Wah tunggal putri ganda putri ya Gak bisa matiin Iya Sampai gimana-gimana Pasti kemainnya kan panjang Tahan Tahan Seistimewa Marin aja juga harus ngolak Gak bisa langsung Gak bisa langsung matiin Gak bisa langsung matiin Harus tahan Apalagi kalau bola berat deh ya Iya apalagi dengan sekarang Tipikal shuttlecock yang lambat Ya harus udah kuat Tahan udah gitu Mungkin bukan lambat Lebih stabil gak sih Kan kalau dulu tuh banyak banget Lapangan yang berangin Karena sekarang lebih stabil Jadi otomatis Bola jalannya jauh lebih stabil Mungkin ya mungkin Tapi secara speed kan semua sama aja Tapi lambat jadi lambat pokoknya Nah terakhir nih Dari tunggal putra Ada Chow Tien Chen kemarin sama Loken Yu yang katanya Udah paling ideal deh Final ini udah paling ideal Untuk kemarin di Thailand Master Tapi kalau kita lihat Chow Tien Chen Dia kan sering naik turun juga Maksudnya gak yang stabil Juara-juara masuk semi terus juga enggak Tapi apa sih Ci yang bisa buat dia balik lagi jadi Juara kemarin Kalau lihat Chow Tien Chen tuh harusnya udah lewat masanya ya Karena secara umur tuh sudah penurunan fisik sebetulnya Betul Tapi kalau bisa begini berarti dia menjaga semuanya bagus banget Itu makan, itu tidur, itu latihan Itulah pasti kuncinya Karena kalau mainnya kan bukan yang nyerang banget gitu loh Dia harus rally Berarti harus tahan Nah kalau mau tahan berarti harus punya fisik yang bagus Dia di umur segitu Ya emang postur juga udah mendukung Mendukung ya Tapi cara dia maintain itu yang menurutku the best ya Karena kalau enggak, gak bisa dia Kayak sekarang Kayak jaman Lee Chong Wei ya Dulu bisa begitu kan Tapi umur 37 Berarti kedisiplinan yang sangat luar biasa di semua aspek angel loh Deb Ya susah Gak semua atlet tuh bisa Punya kesadaran Itu kan kesadaran ya Kita kalau disuruh enggak Bisa konsisten Deb Biasanya mungkin berapa Bentar-bentar awal-awal doang Honeymoon period Honeymoon period Dan itu kalau kita bisa lihat konsistennya seorang pemain Yang kita bisa lihat Kalau di Indonesia untuk sekarang masih the daddies Yang punya konsisten kayak gitu Oke jangan kemana-mana JBL Kita akan balik lagi di segmen selanjutnya Dengan pembahasan yang lebih menarik JBL 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 JBL